Intro Halo guys, ketemu lagi dengan gue Sultan Kali ini gue pengen ngasih tips and trick Untuk kalian treatment velg-velg yang krum nih guys Nah mau di sebelah kita ini kan Merci Cabrio velgnya Ke full krum ya Jadi ini pengen gue bersihin, kita rawat ya kan Karena ini udah buluk banget nih, udah kusam, udah banyak jamur-jamurnya Kebetulan lagi di toko, langsung aja kita bersihin Sebelum kita bersihin, nih gue pengen kasih lihat nih Ini kan warnanya pudar dan kotor juga nih ya tuh Jadi kayak kurang mantul aja gitu Krumenya tadi dari sisi-sisi sininya, dalemnya Nah ini kita akan poles lagi Dan nanti bahan kusam Nanti bahan-bahannya gue kasih tau deh Karena kan ini juga salah satu perawatan untuk mobil ya Oke, langsung aja kita buka Tuh, bagian depan udah kebuka Jadi kita satu-satu ya guys Kalau empat tempatnya tuh capek Jadi satu-satu, perlahan-lahan kita Jadi kita dibantuin sama abang-abang dari toko kita Dan ini kita lagi ada di toko Binjai Walk Nih alamat lengkapnya ada di sini nih guys Oke, kita buka aja Oke, velg udah kita buka Dan sekarang gue mau kasih lihat ke teman-teman Nih, bahan-bahannya yang pertama Lo harus sediain metal polish cream Atau bisa lo lihat Di tokpet juga ada nih Nah ini mereknya Sikit ya Yang gue pakai saat ini Ada juga merek lain Autosol juga bisa Atau kalau lebih yang zaman dulu banget Namanya batu hijau Bentukannya petak Dia kayak keras-keras gitu Udah tuh bisa juga Tapi kalau zaman sekarang tuh kayak gini nih Ini ada metal polish-nya Nih, bisa lo kasih lihat Tuh Tuh guys Ini harganya murah Cuman kalau lo beli ini di pasar Atau di tempat-tempat Aksesoris motor mobil Itu harganya sekitar 15 ribu lah Sekecil ini Kalau yang autosol itu 30-an Atau 2 Eh, kecil 20-an Nih, atau lebih murah lah Bisa lo banyak lo dapetin Apaan? Velg Ini khusus velg Grill-grill yang krum Pokoknya serba krum Nah, krum-kruman Atau bisa juga untuk mesin Misalkan kayak mesin motor tuh Krek Bagian Mesinnya Nah, itu bisa Polis ini Yang bahan-bahan metal lah tentunya nih Tuh Dan satu lagi Ada ini Lo punya tisu Kertas Atau canlap yang berpori Karena Kalau digosok pake kain Dia kurang berserat Cuman bisa ini doang Nggak ngangkatin kotorannya Kalau lo pake kertas Itu lebih ngangkat kotoran sih Ya, di peleknya ini guys Nih Oke Ini langsung aja gue Coba ya Apaan? Cucu dulu lah Oh iya Lupa Selanjutnya Sebelum kita poles Karena kalau gue langsung poles Ini pasti kotor banget ya Kita lupa Kita cuci dulu aja Oke Kita bawa ke sana Oke Kita bawa Nah, ini kebetulan Nggak ada selang Jadi kita pake ember aja Nah Bentar Kita pake sabun colek Nih Sabun colek Boleh Tuh Ya, sabun coleknya Secukupnya lah ya Aduh, ya Allah Kerjaan abang gini amat Tadi ya Tuh Ini permintaannya Dari rekan-rekan Karena ada yang ngomen Bang, cara bersihin velek Gimana Tuh Nih Ini udah Udah berbusa kayak gini Ya Lu boleh Pake Kain-kain Mana kainnya tadi ya Ini Nih Ini boleh pake kain Bisa Bisa juga Hebat kan gue Bisa dapet kain dari situ Tuh Nah Ini kita bersihin dulu nih Tuh kan kotor Karena velek krum ini manja Lebih cepet Kena spot-spot air Itu lebih cepet Kena jamuran Habis itu Lebih Kena debu itu Lebih Kelihatan Apaan Bisa Kalau jamur-jamur Kayak Jamur bekas hujan Itu bisa juga untuk di Ini ya Untuk di krum-krum ya Bahan-bahan krum Nah Guys Jangan lupa Salah-salahnya juga harus kalian bersihin Tuh Biar Nggak ngulang dua kali Nih Apalagi veleknya kan Harus kinclong Mobil air keren Veleknya juga harus kinclong Nih kalau kalian mau lihat Mobil ini dipakai Kemana aja ya kan Tempur banget lah Gue habis dari Bandung Keliling Jakarta Nih Tuh Kotor banget kan Nah ini juga sekalian harus dibersihin nih Kita taruhnya pelan-pelan Karena kalau kita main taruh langsung balikin Ini nih Ini kan lebih kena duluan nih Daripada ini Daripada bannya Naruhnya harus pelan-pelan Jadi harus diangkat Ya Tut Ini kita cuci juga Bagian dalamnya Langsung berubah Tuh kan Jelas Nah ini Ini bekas-bekas Kampas rem Debu Apalagi mobil jarang di hidrolik Nyucinya Ini nih Tuh Gue demen banget Kalau bersih-bersih begini nih Wah ada bopelnya Ternyata ada bagian sini Ini kenapa ya Oh batu Biasanya ini kena batu Oh Jadi bener-bener kita bersihin itu Sampai luar dalep Nah kalau kalian Males Itu kalau misalnya dateng doang sih detailing ya Tapi kalau gue sih ngapain Kalau begini masih bisa kerja sendiri Tengah dong krak mobil Buka udah Nih salah-salahnya juga harus Kita Bersihin Nah tuh Wah Lumayan Capek juga nih jongkok terus Nih set Selah-selahnya jangan sampai lupa Nih Sini nih Nih bal Kasih lihat Selah-selahnya nih Selah-selah baut Tuh Ini harus di detailing juga nih Kalau lebih enak pakai kuas Mana kuas Kuas atau sikat boleh Nih kuas bisa Kesikat boleh Nah kalau diginiin kan dia lebih merata tuh Kena Mana bang kuasnya bang Ambilin bang Tolong bang Nah itu dia Nah ini dia kuasnya guys nih Oke kuas Karena lebih merata tuh Lebih ke Inilah ke detailing Eh detailing Ke detail Lebih ngedetail Set Sampai ke dalam-dalam Ke pelosok-ke pelosok Negeri ini Dipersihin nih Oke Kalau udah gini Kita bilas Aduh Airnya habis lagi Lagi tambah-tambah Nah Oke Ini harus digosok nih Tuh Karena Kalau dia nggak cepat Bakal nyisa lagi Harus sambil diteken Sudah Dan warnanya velg sendiri Ini dia warna yang Silver polis Jadi kayak ada pori-porinya gitu guys Nih Tuh Ini udah berapa tahun ya Velgnya ya Oh nggak deh Belum Belum sampai setahun Hitungan bulan ini velg Ya Nah udah Bagian belakang udah Bersih tuh Bersih kan Bagian depannya nih Eh salah Balikin Balikin Upp Sabar Yuk Nah tuh Kita siram Tuh Selah-selah baut Jangan lupa Digosok-gosok lagi Biar bersih Oke Tuh Tuh Dia nampung air kan Tuh Ada kolamnya Taruh cupang Taruh cupang hidup ini Kalau taruh cupang bisa hidup Oke Kita bawa lagi ke sana Iya takut jatuh ya Kalau gini kan enak Bersih Sip Wah Kalau misalkan udah dicuci Ini saatnya kita ngeringin Karena Kalau dia basah Si Kidney ini nggak mau nih Nggak mau bekerja Jadi Nggak kok kikis Harus kita keringin Oke Kita kena dulu pakai kanebo Mana kanebo ya Wah di mobil ada Bentar-bentar Ini dia kanebo nya Gue minjem punya abang-abang Nggak bawa kanebo Ada yang microfiber Tapi kayak lebih baiknya kanebo nya nih Tuh Karena Biar langsung kesedot airnya Tuh Ini sih udah kinselong ya Karena umur velg nya kan juga Nggak begitu lama nih Sering juga dicuci Tapi kita poles aja Tuh Ke dalam-dalam Kalau udah dipastikan kering Sisi-sisinya Baru deh Kita poles Ini udah kering Terus ini aja Ini dia Obatnya Ini kertas Robekin aja ya Ini Ya Seginilah Karena kan pake cuma dikit nih Segini Ini gue lipat aja Biar tebal Tuh Ini bahannya disini Ini Ke sudut-sudutnya Digosok nih Tuh Nah Tuh guys Sampai gimana gak? Sampai dia Ya keliatannya Kotorannya nempel Ya sampai keliatan dia Gosoknya ini sekitar Tergantung ya Sisi-sisi ini misalkan Udah berapa detik gitu Tuh Udah Kalau udah itu mah Tuh Gue kenapa pake kertas Karena pori-porinya Biar cepet Ngebuka gitu loh Biar Lebih cepet kinclong nih Perbedaannya nih Udah keliatan tuh Setengah-setengah Setengah-setengah coba ya Nah Kalau udah misalkan nih Udah lu gosok Udah kayak gini nih Lu pake yang bersih kertasnya Balikin gue boleh Tuh Lebih enak Atau pake tisu Juga bisa Kalau gue sih pake tisu Atau pake kertas Dua itu aja Kalau pake kenlap Itu Kureng Kureng bersih Nah Nih perbandingannya nih Gue gosok abis dulu ya Tuh Tuh Hitam-hitamnya Ini bekas Dari Jamur-jamurnya nih Biasanya nih Nih tuh Keliatannya lebih Lebih ini kan Lebih Kinclong gitu loh Lebih Wow Nih bagian sini nih Lebih wow Tuh Ini yang debu-debu ini ya Debu-debu Bekas kertasnya nih guys Oke Atau bisa juga pake tisu Nah gue pengen cari tisu deh Kayaknya gue cobain juga nih Pake kertas gimana Pake tisu gimana Oke Mari kita cari bentar Nah tadi gue ambil tisu Ini dia tisunya Ya gak usah banyak-banyak sih Secukupnya aja Habis itu Kita olesin Di sini aja nih Di tisunya Biar gak boros guys Udah Nih nih Pake tisu Karena Sebelah sini tadi udah gue puter Perbandingannya ya Kalo udah pake tisu Dia lebih halus Jadi gak nimbulin baret Kalo pake kertas itu Ada Sedikit baretan Kalo gue sih dua kali Pertama tisu Kedua Eh pertama kertas Kedua tisu Jadi tisunya Penyempurnanya Tuh Nah nih Kalo kita pake tisu Ini lebih gak ada baretan Baretan yang ngilang Yang bekas Dari pake kertas tuh Angkat-ngangkat kerak Ada baretan-baretan halus Ilang nih kalo pake tisu nih Lebih sempurna Tuh Nih Bisa kita liat tuh Lebih ini ya Lebih kinclong ya Nih Tuh ada lu nya tuh Keliatan gak Tuh Gue ada-ada keliatan nih Tuh Tuh Lo makin sering Makin Nganuin ininya Tuh lebih Lebih cepet Lebih cepet ngekrumnya lagi Lebih bangkit lagi nih Tapi harus sering Kalo sekali-sekali gini ya Gak efek Efek banget Tapi lumayan lah Tuh Harus tekan Nah kalo udah gini Lu selesain dulu semuanya Pertama kalo misalkan keraknya tebel Jadi luar perhatian juga Keraknya tebel kan nih Coba pake kertas Udah pake kertas Baru nanti pake tisu Untuk penyempurna terakhirnya Dipegang tuh lebih halus Ini kan dia kasar nih Tuh Nah Ini kalo dipengang tuh lebih halus guys Nah Kata abang-abang tadi Dia ada bawa ini nih Bawa Pengkilat Kalo namanya sih Sanpoli ya Ini bisa juga kita aplikasiin Untuk yang terakhir Karena sanpoli ini untuk Mengandung silikon Jadi pelindung velg juga Mengandung silikon Nah kalo udah tuh Dia bentukannya gini nih Sanpoli Bentukannya gini Nah ini bisa kita aplikasiin juga Sama Ini jatuhnya dia kayak Apa ya Yang beredar di luar-luar itu Ya silikon lah Wax lah Gitu loh Nah ini boleh juga Karena Ini melindungi guys Jadi dia gak ngikis Dia melindungi Nah Kalo udah Kena semua nih Udah ter Apa ya Dipoles semua lah Jatuhnya Pake sanpoli Baru deh Kita pake tisu lagi Dilap bersih Sampe Hilang nih kerak-keraknya Sisa-sisa dari Sanpolinya Wax-nya Tuh Lebih hidup lagi dia Lebih bercahaya lagi Lebih terang tuh Lebih terang Kayak masa depan Kayak masa depan Iya bener Kayak masa depan Tuh Dan dedaknya udah gak ada lagi guys Jadi sisanya gak ada lagi Karena udah gue bersihin dulu kan Nih Lebih halus Tuh Oke Kita lanjutin nih Gue kerjain ketu velg ya Nah guys Ini udah gue Love secara seluruhan Mungkin di kamera Ini gak terlihat Jelas banget perbedaan dari tadi ya Tapi kalau secara mata gue memandang Ini udah lebih shiny banget Dan kerak-keraknya pada hilang Nah Untuk velg ini sendiri kan Ini velg yang Di krum ya Jadi velg ISR Forge Dengan bahan yang lebih ringan Lebih kuat Lebih kokoh Ini Finishingnya pake yang krum nih Dari Face-nya Eh dari face-nya Dari lips-nya Dan Barrel-nya Untuk velg ini sendiri Ini yang tripis Nah gue pengen ngasih liat juga Velg yang bahannya Ini Casting Tapi ada dia Lips-nya ini dari Aluminium Lebih tepatnya nih Boleh dibawa aja bang Sini bang Nih Ini terlihat Seperti lips-nya hampir sama ya Tapi ini beda guys Secara Kasat mata sama Tapi bahan yang berbeda Kalau ini kan bahannya Ford Kalau ini bahan casting biasa Ini Lebih cepat menurut gue Lebih jamurannya Dibandingkan Si Krum yang ini nih Karena kalau ini Kerak-kerak aja udah mudah nempel Ini udah lama banget Baru kita cuci aja tuh Susah nempel Karena dia Krumnya Krum polis Dan Dilapisin lagi Ada lapisan ya guys Nah gue kurang Tau lapisan ya Karena Heisan Fox sendiri Di desain khusus Untuk mobil temen-temen kalian Nah ini kita cobain aja langsung Pakai Si kit Tadi mana kitnya Oh ini dia Nih Cobain dikit aja ya Warnanya masih putih Ini nyebutin Pemolesannya ini Ngekikis nih Hitam Tadi putih Ini hitam Karena Bahannya aluminium Dia ngikisin nih Jadi terkikis Tuh Jadi kalau temen-temen Yang punya lipsnya aluminium Seperti ini Bukan krum ya JBL aluminium Ini bisa nih Kalian giniin nih guys Nih Bisa Tuh Nah ini kan masih buram nih Karena masih Kita habis polis Nah kita coba lagi Tuh Udah hitam banget Gue lap Lap bersih Set Wow Langsung krum Langsung haras silenya Ini hampir sama nih Ini Sama ini Sisi ini ya Ini belum gue polis Semua Tapi sisi ini Hampir sama sama ini nih Nah itu tips and tricks Dari gue Dan kalau kalian Ada obat-obat yang lain Misalkan untuk Ngejadiin velg Yang berbahan krum Atau Berbahan aluminium polis Seperti ini Bisa lebih mengkilat Silahkan komen di bawah Bang pake ini dong Cobain Gue sih bisa Nanti gue cobain Gue beli alatnya Kita cobain Di velg-velg Yang berkrum-krum ini guys Atau Ada juga Alatnya yang Kalian tau Bisa untuk velg-velg Warna lain Untuk warna bronze mungkin Biar bronze lebih menyala Silahkan komen guys Karena itu Referensi buat gue Dan kita bertukar pikiran Selanjutnya Mungkin gue bakal Ngasih kalian Tips and trick Untuk jamur kaca nih Apa sih obat yang Gue pake Untuk membersihkan Jamur kaca mobil-mobil Dari tim HSR Nanti tungguin Oke Nah segitu dulu Video gue kali ini Jangan lupa di like Di subscribe Dan di komen Untuk kedepannya Jangan di skip sip Gue sudah pamit Tunggu diri Ingat velg Ingat ASR Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax